Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya Hermetic tahun 2021 Nah ini tampilannya sekilas dari luar, sekarang kita langsung kita lihat apa saja yang ada di mobil Daihatsu Sigra ini ya Nah ini dia sudah modelnya model facelift ya Model facelift, nah lampu ini sudah crystal reflektor, kalau tidak ada salah disini lampunya sudah HID ya Nah disini ada lampu kecil serta lampu sen, nah di bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp crystal reflektor Nah terus untuk grillnya ya ada list chrome nya disini sama ada lambang S ya, ini S Sigra Nah ini kisi-kisi buat pendinginan pada mesin ya Nah sekarang kita lanjut disini sudah crystal reflektor, ini lampu juga sudah HID ini lampu besarnya Nah ini lampu kecil serta disini ada lampu sen, fog lamp crystal reflektor juga Nah untuk cup mesin, cup mesinnya polos, semprotan air wipernya ada disini ada dua Nah terus untuk wipernya ada dua di bagian depan Nah terus kita lanjut ke bagian fender Nah ini fender samping ya, fender samping Terus habis itu kita ke ban, ban ini sekitar 60% masih ada 50-60% Terus habis itu velgnya sudah warnanya two tone Nah remnya juga sudah cakram Remnya cakram, terus ukuran bannya sendiri ini ukurannya di 175-65-R14 Nah disini ada karet penahan lumpur Nah sekarang kita lanjut, nah di bagian sini Spion, ada sen di spion, spionnya sudah elektrik dan sudah retract Nah untuk bodi samping, nah ini bisa kita lihat nih Bodi samping agak burem nih tapi Nah bodi samping dia polos, tidak ada ini apa yang lain-lainnya Nah disini ada tambahan ini talang air Nah terus untuk handle pintunya sendiri dia model tarik Sudah sewarna bodi, nah disini ada colokan kunci Nah untuk kuncinya sendiri ini dia sudah tergabung dengan remote ya Sekarang kita coba buka pintunya Sekarang kita masuk, kita lihat apa saja yang ada di mulai bagian depan dulu di dalam Oke, nah untuk door trimnya dia dominasi warna hitam Nah disini warnanya warna silver serta disini warnanya putih Nah di bagian sini ini ada handle buat buka pintu Itu chrome sama disini buat lock unlock pintu Nah disini ada pencetan 4 buat power window di keempat pintunya Disini buat ada tombol lock unlock power window Nah di bagian sini ada kisi-kisi speaker Nah terus cup holder ada 2 serta ada tempat penyimpanan terbuka Nah terus untuk mobil bekas kita bisa perhatikan juga nih Pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke ya Sealer pada pintu Kenapa? Karena apabila sealernya sudah cacat berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi Dan apabila sealernya tidak ada berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian Nah ini dashboard Secara keseluruhan nanti kita lihat satu persatu apa saja yang ada di dashboard Nah sekarang mulai dari jok ya Nah untuk jok dia sudah terpisah antara supir dan penumpang Nah terus sendaran kepala masih menyatu dengan jok Terus bahannya bahan fabric ya Bahan fabric Nah disini dia bisa reclining ya Untuk bagian supir terus habis itu bisa maju mundur juga Nah di bagian sini ada tuas buat buka tanki bensin Nah terus kita ke bagian bawah Nah bagian bawah kolong juga perlu kita periksa nih kolong dashboard Pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah pedal ada dua pedal rem serta pedal gas Nah terus disini ada tuas buat buka kap mesin depan Nah terus di kolong-kolong jok juga perlu kita periksa nih Pastikan bahwa aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya Oke Nah sekarang kita naik ke atas Disini spion Dia pengaturan spion disudah elektrik dan sudah retrack ya Oke Sekarang kita ke atas disini ada kisi-kisi AC Disini ada tempat penyimpanan terbuka Oke colokan kunci Sekarang kita masukin saja kuncinya Nah sekarang kita melihat klaster speedometer ya Oke Nah disini posisi on Sekarang disini kita nyalakan mobil Nah Pada saat kita nyalakan mobil Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo stater Atau di akinya sudah suak Nah terus disini ada Indikator RPM Terus habis itu di bagian sini ada Indikator kecepatan mobil dalam kilometer per jam Terus handbrake posisi on dia nyala Pintu posisi kebuka dia nyala Terus habis itu disini ada MID Nah ini ada P Posisi parkir Ini jam digital Disini kilometernya di 24.000 Ini buat indikator Tengki bensin Nah di bagian sini ada Buat kita bisa melihat ini nih Kalau dia arahnya ke kiri Berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri Nah disini ada buat ini Ngereset jam Disini buat odo ya Atau trip bisa trip A trip B Nah terus kita ke bagian sini Mulai ke depan lagi Nah disini ada Tuas buat ini Foglamp Foglamp depan Lampu besar kecil Terus habis itu sama Lampu dim Lampu sen Terus di bagian sini ada Tuas buat pengaturan Wiper depan belakang Serta air wiper Nah terus kita ke depan lagi Sini Nah ini kulit jeruknya Juga masih bagus Stirnya juga kondisi Juga masih bagus Sudah dilengkapin dengan airbag Ini lambang dayatsunya Disini juga Warnanya kayak abu-abu tua Kondisi juga masih oke Nah kita ke bagian tengah sekarang Nah di tengah ini Ada kisi-kisi nih AC juga dingin nih Nah disini ada juga Kisi-kisi ada dua Nah terus untuk audionya Dia sudah radio Dan sudah dilengkapin Eh sudah LCD TV Kayaknya ini bisa Ini ya Bluetooth ya Bluetooth sama Ada sambungan Nah ada sambungan USB Di bagian sini Nah terus Dia sudah lengkapin Dengan kamera mundur Nah ini kamera mundur Sudah dilengkapin Nah terus abis itu Kita ke bagian bawah lagi Disini ada Tombol lampu hazard Nah disini ada tempat Buat kita naruh Itol nih Itol atau karcis Nah di bagian sini Ada buat pengaturan AC Disini ada buat Suhu AC Disini buat kecepatan Angin AC Nah di bagian sini Ada ventilasi ya Ventilasi luar Ventilasi dalam Terus Tuas metiknya ada di dashboard Nah ini tuas metik Ada di dashboard Nah ini shift locknya Modelnya model tekan Nah terus untuk handbrake Dia ada disini Terus disini ada Ini Handrest ya Disini Sama ini ada Kunci seatbelt Nah di kunci seatbelt Juga bisa kita lihat nih Kalau di bagian dalamnya Sini ada karat Atau sisa selumpur Berarti ada indikasi Mobil terkena banjir Nah kita kesini lagi Ini ada airbag Disini ada Kisi-kisi AC Nah terus Oh kesini dulu Lupa nih Ada label service terakhir Terus disini ada Laci penyimpanan Tertutup Nah masih lengkap juga Jadi disini Satu bundel masih ada Buku service Serta buku manualnya Oke sekarang kita lanjut Ke bagian sini Kisi-kisi speaker Cup holder ada dua Ada tempat penyimpanan terbuka Nah disini handle Jika kita mau narik Atau dorong pintu Nah disini ada Tuas Power window Ada handle Buat buka pintu Serta handle Buat Ini tuas Buat lock unlock pintu Oke Kita ke bagian atas Ada handle tangan Nah ini sun visor Sudah dilengkapin dengan cermin Belum ada tutup Tapi tidak ada lampu Lampu baca ada disini Sini ada spion tengah Tapi tidak ada Pengaturan kesilauannya Nah disini sun visor Sudah dilengkapin dengan cermin Oke Nah bagian depan Kita sudah lihat ya Secara keseluruhan Untuk bagian depan Dalam Nah sekarang kita buka dulu nih Dia sudah auto down Tapi up nya belum auto ya Oke Nah untuk pintu Bagian belakang Modelnya juga model Tarik ya Sewarna dengan bodi Sekarang kita buka Pintu belakang Nah kita lihat dulu Di door trim Nah door trim Dominisnya warna ada dua Disini abu-abu tua Sama hitam Nah di bagian sini Ada handle Buat buka pintu Disini buat Lock unlock pintu Disini ada cup holder Tuas power window Sama disini ada handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Nah terus ada Kisi-kisi speaker Sudah dilengkapin Dengan sini Car lock Sudah lengkap Serta sealer pintu Juga perlu kita periksa Pastikan bahwa Sealer pintu ini aman Ya Oke Nah sekarang ini Bagian tengah Jok bagian tengah Nah sekarang kita Periksa Kita lihat aja Nah jok bagian tengah Dia bahannya sama Bahan fabric Terus habis itu Bisa duduk Tiga penumpang dewasa Secara normal Nah terus Senderan kepalanya Ada dua Yang terpisah Bisa diatur level Ketinggiannya Seatbelt Tiga titik Ada dua Kiri dan kanan Serta Dua titiknya Ada buat penumpang Tengah Nah bisa di reclining Juga bisa Serta bisa di maju Mundurin juga bisa Jok bagian tengah Nah di bagian sini Ada Ini Kantong penyimpanan Terus Di bagian sini Ada power outlet Oke Nah sekarang kita Ke bagian pintu Sebelah kiri Yang tengah nih Disini ada Kisi-kisi speaker Nah disini ada Gak ada Cup holder disini Sorry lupa Cup holder Tuas power window Disini handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Disini ada tuas Buat buka pintu Nah disini ada Ini buat Apa Ini Switch buat lock Unlock pintu Bagian atas Ada Handle tangan Terus habis itu Disini ada blower Ada blower Dengan tiga kecepatan Jadi ini bukan AC double blower Tapi ini hanya blower Jadi dia menarik Udara Dari depan disini Disalurkan ke belakang Untuk penumpang Tengah dan belakang Terus habis itu disini Ada handle Tangan Nah serta kita sekarang Ke bagian Baris Ketiga ya Nah Baris ketiga Bisa duduk Dua penumpang Dewasa Jadi kalau Kakinya masih sempit Jadi minta tolong Penumpang baris Tengah Untuk dimajuin Ya bisa Nah ada dua senderian Senderian kepala Yang bisa diatur Level ketinggiannya Seatbelt Dua titik Ada dua ya Terus habis itu disini Ada cup holder Serta ada tempat penyimpanan Terbuka Disini juga ada cup holder Serta ada tempat penyimpanan Terbuka Nah lampu baca ada disini Bagian tengah Oke Nah mungkin Sudah bagian belakang Serta bagian tengah Sudah kita lihat ya Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian bagasinya Nah sebelum ke bagasi Kita periksa juga Nipan Ukuran ban Ukuran velg Sama Dia udah tutun juga Nah disini Rem Teromol Di bagian belakang Nah ini ada karet penahan lumpur Sekarang kita lanjut Ke bagian Belakang nih ya Oke Nah bagian belakang Disini ada Antena Antena Terus habis itu Ada kecil disini Ini Apa namanya Spoiler Semprotan air wiper Kaca belakang Kaca belakang belum dilengkapin Dengan defogger Tapi ada Ini Apa namanya tuh Wiper belakang Nah disini ada Garnish Disini ada Liss Chrome Nah lampu sudah Crystal reflektor Ini buat lampu rem Lampu kecil Sini lampu Mundur Sama lampu sen Sama disini juga Sudah dilengkapin dengan sensor parkir Dan kamera mundur Juga sudah lengkap ya Ini Oke Nah Sekarang kita Periksa ke bagian Bagasi Nah bagian bagasi Silar pintu Juga perlu kita periksa Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas nabrak Terus habis itu Di bagian-bagian Tulang-tulangan Pintu juga kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya ini aman ya Oke Nah terus Ini Bagasinya Masih ada Kasa-kasa nih Jadi kalau mau naruh Barang-barang yang ini Jadi dia tidak Lari-lari kemana-mana Oke Nah disini ada Putaran buat Menurunkan ban cadangan Yang ada di bawah sini ya Ada di bawah sini Nah ini Oke Nah Ini masih mengeluarkan Embun dari Ujung kenal pot Menandakan bahwa Kompresi mesin Yang masih oke Nah sekarang kita lanjut Pengisian bensin Ada di sebelah kiri Nah ini ban Ban sekitar 60-70% Masih ada Ketebalannya Oke Sekarang kita lanjut Periksa bagian Door trim Nah kondisi door trim Masih oke Ini chart lock ya Chart lock Serta sealer pintu Juga perlu kita pereksa nih Kondisinya masih aman Atau tidak Ini Oke Nah sekarang kita Pereksa ke Jog Eh ke Jog Ke Pintu bagian depan Nah door trim Kondisi juga masih oke Nah sealer pintu Juga kita pereksa disini Kondisinya masih oke Atau tidak Nah ini tampilan dashboard Secara keseluruhan Serta tampilan jog Sudah ada ini Pemadam Standar Pemadam kebakaran Nah sekarang kita lanjut Spion Send Sudah Elektrik Dan sudah retract Ini ban Oke Sekarang kita ke bagian terakhir Bagian mesin Nah untuk buka mesin Tadi ada tuas Bagian dalam Serta di bagian sini nih Ini Tuas nih kita dorong ke atas Nah Dehatsu Sigra ini Mengusung mesin 1200 CC Empat silinder Dengan penggerak Roda depan Jadi sama persis Dengan kembarannya nih ya Toyota Kalia Nah ini Di atas Kita pereksa Pastikan bahwa Sealer juga aman Sama tidak ada Bekas reparasi Atau perbaikan Di bagian Ini Kap mesin Bagian dalamnya Nah sudah dilengkapi Dengan perdam panas Nah Terus bullhead Atau apron Di bagian depan Juga kita pastikan Bahwa kondisinya Juga masih oke Samping-samping juga Jangan sampai ada Bekas reparasi Atau perbaikan ya Oke Nah apa saja Yang ada disini Nah Di bagian dalam Sini nih ada Radiator nih Tidak kelihatan ya Nah terus disini ada Tutup Buat pengisian Radiator coolant Nah disini ada Tabung cadangan Radiator coolant Nah disini ada Tabung buat Pengisian air wiper Nah disini aki Nah disini ada Kotak buat Relay ya Relay sama Spring Nah disini ada Ini Ini buat filter udaranya Ada disini Filter udara mesin Nah disini ada Tuas buat Meriksa level Oli mesin Disini ada Ini buat Ini pengisian Oli mesin Nah di bagian sini Ada buat Pengisian minyak rem Nah disini Modul ABS nya ya Oke Nah Oke mungkin ini saja Nah ini ada Panjang nih Tuas buat Tahan Kapesin ya Nah sekarang kita Tutup Nah oke Bagi yang berminat Terhadap Ini ya Salah satu Stok yang ada Di showroom kami Yaitu Dehatsu Sigra 1,2 Tipenya Air Matic Tahun 2021 Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Serta simulasi Saya cantumkan Di Ini Keterangan video ini Nah pembeliannya bisa Dengan cash bisa Kredit bisa Atau tuker Tambah bisa Nah jangan lupa juga Jika kita membeli Mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Kenapa? Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil ya Mulai dari Rasa berkendaranya Terus Performa mesin Kaki-kakinya Masih oke atau tidak Terus Power steeringnya Pengeremannya Maticnya Masih responsif atau tidak Perpindahannya masih halus atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah di Zalmotor sendiri Jangan malu-malu ya Silahkan test drive mobil Urusan beli Nomor 2 Kalau sudah cocok Nah oke Nah Zalmotor sendiri Terletak disini Pas di hook nih Sini Posisi kita ada Disini Pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Ini gerbang utama Menuju Zalmotor Juga mudah Tinggal dari gerbang utama Lurus Ketemu dengan Hook Eh hook lagi Bundaran langsung Belok kiri Pas di hook nih Area parkir luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive mobil Nah oke Mungkin sekian video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol Jempol nih ya Jangan lupa subscribe juga Di Zalmotor channel Klik juga Loceng notifikasinya Agar Dapat info video terbaru Serta stok Stok terbaru kami Stok kita juga banyak nih Nah ini kelihatan semua Banyak tuh Sampai ke dalam-dalam Nah Oke Terus apa lagi ya Oh follow juga Sosmet kami ya Facebook Instagram TikTok Twitter Zalmotor channel Nah di akhir video ini Saya juga akan Mencantumkan playlist Mengenai stok yang tersedia Terus habis itu Playlist Mengenai beberapa Video mobil-mobil Daihatsu yang lain Serta playlist Mengenai beberapa Video tips dalam Mencari mobil bekas Satu second Oke Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Komentarnya Serta Di Share juga Atau dibagikan Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Oke Terima kasih Dan sampai jumpa lagi